Pertama, membiasakan diri berbicara bahasa Inggris dengan diri sendiri. Kalian bisa lakukan ini di depan kaca. Kedua, menonton film bersubtitle bahasa Inggris. Kalian boleh pilih gender apapun yang kalian suka. Yang penting subtitle bahasa Inggris ya. Stunning? Why stunning? Nah, kalau kalian menemukan kosa kata yang tidak kalian ketahui, jangan lupa dicari tahu artinya ya. Oh, menakjubkan. Ketiga, menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Hey! I'm sorry, I'm late. What happened? You know, Surabaya is tragic, oh my God. Jeez, but you know, something worse than that. What happened? You know, Ari? Jangan takut salah untuk ngobrol pakai bahasa Inggris. Temukan teman dan lingkungan yang seru untuk mendukungmu aktif berbahasa Inggris. You're right, okay, I'll try to follow him. Where are you? Okay, okay. One minute, one minute. On the way. On the way. What? Okay. So, what are you doing last weekend? Oh, that's fun. And then what else? Keempat, belajar dari mendengar lagu bahasa Inggris. Tapi, jangan lupa dipraktekin ya. Nikmati alunan musiknya, jangan lupa nyanyikan liriknya. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels right. And right now, that's enough in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't fly. As long as the wrong feels like, it's like I'm in flight. High of the love, down from my head. It's like I'm off and pain. I love it, the more I suffer. I suffer again and rock before. I'm about to drown. She said, she saved me. She fucking hate me. Dan yang terakhir, daftar kuliah di UM Surabaya, Program Studi Bahasa Inggris. Pendaftaran mahasiswa baru UM Surabaya terbuka sampai 31 Agustus 2021. Jangan lupa daftar ya.